Intro Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip sama Andi tuh Cuma sekarang Andi tuh gak sendirian karena udah ditemenin sama Mbak Titi Mbak Titi ini adalah owner dari Daidokoro Titu Daidokoro Titu Itu Daidokoro itu apa sih? Daidokoro itu dari bahasa Jepangnya kan dapur ya Dapur kecil, kayak kitchen dalam bahasa Inggrisnya kitchen Terus Titu nya ada Titi? Titu itu Titi dan Tuti Oh Titi dan Tuti Saya kan kembar jadi ada Titi dan Tuti Oh kembar? Wow gemes banget ya Ya ampun aku seandainya punya kembaran pasti kembaranku juga blenduk-blenduk gitu ya Nah ini berarti Daidokoro Titu itu namanya udah Jepang banget tuh Berarti ini jualannya pasti Jepang-Jepang Ada apa aja sih kalau di Daidokoro Titu? Kalau di Daidokoro untuk sementara ini kan kami Masih lonjengnya masih nanti November sebenarnya Kita baru promo-promo dulu Aku berarti berkesempatan ya? Ya betul dong Untuk merasakan sebelum ini ya? Ya betul Jadi kalau untuk yang sudah ada disini Kami so far sudah ada 10 menu ya 10 menu Salah satunya ya sushi kemudian ada udon Terus kemudian ramen gitu juga ada gitu ya Kalau untuk nasi ya biasanya kayak katsu Chicken katsu kemudian teriyaki Yakiniku seperti itu Nah ini yang di depan aku ini apa aja nih? Kalau untuk yang di depan ini Yang ini yaki udon Karena ini kan mininya besar-besar ya ini ya Udon Kalau untuk yang ini ini sushi Dori Katsu Katsu roll Katsu roll ya Nah ini sebelum kita ngobronin lebih jauh Kita lihat dulu ada foto-fotonya nih ya Langsung aja check this out Nah ini adalah salah satu menunya ya Nah ini menu karage Ini yang Apa? Apa? Apa namanya karage? Ini nasi sama? Ayam kalau yang itu Sama ayam Iya Jadi kita pakai sudah dengan nasi ya itu Oke Kita start harga dari 25 sampai 35 Dari 25 sampai 35 ya Rangenya di antara itu Nah ini yang beef yakuniku Iya Ini harganya berapa kalau ini? Kalau ini sekitar 30 ribuan 30 ribu? Sudah dengan nasi ya Oke sudah dengan nasi semuanya Sudah dengan nasi ya Next ada apa lagi? Nah ini zenbu ramen Oh zenbu ramen Jadi ada Ada ramennya apa? Ramennya ada berapa jenis kalau disana? Kalau untuk ramen ini Ini sementara kalau untuk yang signature dishnya kita yang zenbu ini ya Zenbu ini di harga 30 ribuan kalau yang Di harga 30 ribuan ya Tapi kalau selain itu juga ada beef ramen kita juga ada Oke berarti ada beef ramen ada zenbu ini yang istilahnya kayak signature dishnya Kalau yang ini dari teriyaki Dori teriyaki Dori teriyaki Dori teriyaki Kalau untuk semua nasi kita harga di 25 ribu sih Kalau untuk yang ramen kecuali yang beef ya itu sekitar 30 ribuan Dengan sushi juga sama 30 ribuan Oke Ini yang beef soyur ramen Berarti dia asin-asin gitu kah? Iya Kalau ini gurih ya rasanya Gurih Oke next ada apa lagi? Itu lengkap banget ya Ada daging ada sayuran Ada juga Ini katsu roll Ini yang dibawain bukan apa beda nih? Oh kalau yang beda Kalau itu ada cikalangnya Kalau yang itu Kalau yang tidak ada Ini yang Dori Oke next apa lagi? Next 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 Oh Okonomiyaki ini aku bedoyin banget Itu kayaknya pizza Jepang Iya pizza Jepang aku bedoyin banget Ini murah kalau ini harganya cuma berapa? 15 ribuan kalau yang ini Apa namanya? Jarang banget loh orang-orang di Semarang yang jual Okonomiyaki Betul Okonomiyaki Giliran ada yang jual tapi rasanya kayak bawang sayur yang gak mateng itu loh Iya iya Aku belum menemukan Okonomiyaki yang enak gitu Besok kita kasih ya Oh siap Yang ini Yagi Udon Iya Ini yang lagi dibawah ini ya Next ada apa lagi? Banyak ya ternyata ya varian-variannya ya Kitsune Kitsune ini kembang tahu Udon kalau itu sama juga Ya wah aku ngeliat itu rasanya penyuruput gitu loh Apalagi ini kan tadi gerimis ya ini ya Wah ini ciken katsu Ini katsu kalau ini sudah biasa mungkin ya Next Ada apa lagi? Oh ini 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 Alta inspirasi dari aku kah pandainya Wah Enggak saya kan juga besar Ini ya Sehat gitu kan ya Sehat lah Nah ini adalah menu-menunya ya Ini ada dua menu Silahkan Yang sebenarnya bisa dibawain full semua menu Tapi nanti penuh disini kita kayak hecat kan ya Nah ini adalah Ini yang apa nih mbak? Itu yang dorikatsu Ini yang dorikatsu Ini yang dorikatsu Jadi ini dalamnya ada nori Ada dorinya Terus abis itu ada Ada lechesnya itu Ada lechesnya itu Ada lechesnya itu Ini yang atas juga dori ya? Dori kalau itu Oke Dikasih sweet sauce kalau yang itu Dikasih sweet sauce Iya Sweet sauce kalau yang itu Aduh gede Apakah dia bisa langsung masuk salep? Bisa ya bisa ya Yakin ya Yakin ya bisa ya Bismillah Apa yang anda rasakan? Kepenuhan Iya mungkin bisa di Kalau itu 10 juga bisa Karena ini kan memang kita potongannya kan sesuai kayak untuk yang di restoran ya Jadi kalau kita bisa nanti order potongan bisa Kalau standarnya kita 8 Tapi bisa dibikin 10 juga bisa Tapi ini enak loh Dan dia Lihat nih susinya gede nih Nih Jadi dia susinya nasinya banyak Iya Cocok lah untuk diriku yang Hanya kalau makan itu Kalau makan susi kan kecil-kecil ya Jadi ada Kalau mau makan 2-3 porsi itu kayak malu Iya betul Kalau ini satu porsi aja udah Mancal deh Iya Dan dorinya lembut banget nih Itu kita berasnya juga beras khusus ya Kita pakai dari beras jepang juga Bukan beras biasa Oke Pakainya beras jepang ya Iya beras jepang Soalnya kalau misalnya pakai beras biasa itu dia nggak senempel ini ya Iya betul Itu Ini dorinya lembut banget Sausnya itu mungkin semacam dariak ya Sweet sauce Sweet sauce Sweet sauce ya Jadi dia Sweet sauce Manis-manis gurih gitu Terus di dalemnya sini itu ada Nori Terus ada lettuce Lettuce itu adalah Kul Eh bukan 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 yang warna kayak di salad itu Itu terus Iya Ada dorinya pasti Eh ini dorinya apa Katsu Dori ya Iya katsu Betul Kita makan satu lagi Ini bisa juga pakai saus tartar kalau untuk yang suka yang putih Bisa nanti kita kasih dua saus Tapi biasanya kalau untuk standar kami memang pakenya yang sweet sauce ya Tapi kalau ada yang minta pakai saus tartar juga bisa Jadi ada dua Tergantung ini Duh nggak bisa berhenti ini gimana nih Enak banget Ini kalau kayak Ini dijual berapa nih seporsi ini Itu 30 ribu 30 ribu ya Kalau susinya 30 ribuan Kalau susinya 30 ribuan ya Jadi bisa minta potong 8 Kalau standar kami 8 Tapi kalau mau dipotong 10 juga bisa Kebanyakan untuk yang order biasanya minta potong 10 Hmm soalnya Jawatan kecil Iya Biar berramai-ramai kan kadang gitu Tapi ini aku udah ngabisin 3 pemisah Enak Jadi Ini nanti kalau udah buka Iya Harus pesen ini sih Dorinya dorinya lembut Terus fresh gitu Iya betul Oh soalnya enak Mantap lah ini Enak Enak Nanti aku mau ngobrolin lagi tentang ini Iya boleh Tapi ada yang mau lewat dulu gak apa-apa Boleh boleh silahkan Lewat dulu ya Biar kuatnya Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip Ngobrol sambil Icip-icip